Pemisah petugas kepolisian sektor Cilenyi Kabupaten Bandung menggerebek sebuah rumah di Cinunuk yang beroperasi sebagai gudang pengoplos dan pemalsu minuman keras berbagai jenis dan merek terkenal. Dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan sedikitnya 1.200 foto minuman keras, oplosan, dan palsu yang siap edar. Warga komplek perumahan Pos Giro Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung dikagetkan dengan kedatangan belasan petugas dari Polsek Cilenyi yang menggerebek sebuah rumah di ujung komplek tersebut. Penggerebekan dilakukan karena rumah yang ditempati tiga orang asal Medan tersebut beroperasi sebagai gudang pengoplos dan pemalsu minuman keras berbagai jenis dan merek terkenal. Dari dalam rumah, polisi mendapati ribuan botol bekas yang akan dipakai ulang oleh ketiga pelaku serta peralatan dan bahan-bahan penunjang lainnya untuk mengoplos dan memalsukan miras seperti alkohol 90%, zat pewarna, thinner, ribuan botol bekas, pita cukai palsu, alat pres tutup botol, kompor gas, dan panci. Seluruh barang bukti yang ditemukan diamankan kema Polsek Cilenyi. Tiga pengoplos dan pemalsu miras yakni AS, LS, dan CH mengaku sudah berkegiatan terlarang selama setahun lebih. Dalam sebulan ketiganya dapat menganggup keuntungan 20 juta rupiah. Bahkan saat dimintai keterangan oleh polisi, ketiganya tak segan mempraktikkan pemalsuan miras ini. Selama tinggal di kawasan tersebut, mereka mengaku kepada warga sebagai bank keliling. AS yang juga dalang di balik kasus ini mengaku dirinya menakar miras buatannya 1 banding 3, yakni 1 botol miras asli, dioplos miras buatannya, dan menjadi 3 botol. Karena ini usahanya apa? Untuk masyarakat? Mengaku usahanya apa, bang? Di lingkungan situ. Kental mobil ya? Kooperasi keliling. Itu caranya gimana, bang? Cara memproduksinya? Cara memproduksinya? Ya, kita top plus 1 dari 3. Atau 1 banding 3. Dapat ide dari mana itu, bang? Ide-nya dari mana? Dari kita sendiri. Dari apa sendiri? Takarannya gimana? Takarannya? Asal? Asal aja. Tantuk takarannya, jadi 3 botol. Petugas memastikan semua label merek dan pita cukai yang digunakan pelaku, palsu. Dan didapatkan dari penyuplai asal Tangerang, Banten. Para pelaku pun membeli botol dari pemulung atau bandar ronsokan di Cilengi. Hasil dari pengecekan memang dia telah melakukan pengoplosan miras ya, berbagai merek. Mulai dari vodka, kemudian pistol, sama harak anggur dan bimson ya. Dan ini kita dapatkan sekitar 1.200 botol. Jadi kalau diuangkan sekitar 70 jutaan. Ya, di samping itu juga dia ada pemasuhan cukainya, termasuk dengan merek-mereknya ya. Jadi kita dia informasi dapat dari penyuplai dari Tangerang. Seperti ini adalah cukai yang dipasukkan, kemudian beberapa identik daripada merek. Winson itu dibikin sendiri, ada penyuplainya. Dari hasil penggerbegan, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 1.200 botol miras siap edar senilai 70 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan pebuatan mereka, ketiga pelaku harus mendekam di balik jeruji besi mapol Sekcilenyi, Kabupaten Bandung. Ketiganya disangkakan pasal Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.